Halo semuanya, selamat datang di Harian Indo. Harian Indo akan membahas banyak hal-hal yang bermanfaat dan menarik di sini. Mulai dari politik, gaya hidup, gosip, dan hal-hal menarik lainnya. Sebelum kita lanjut, boleh dong klik tombol subscribe, agar bisa membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Jakarta selalu punya cerita, ragam masalah ada di dalamnya, seolah menjadi nasibnya sebagai ibu kota Indonesia. Mulai dari kemacetan menyiksa setiap harinya, kehidupan sosial tidak merata, ditambah persoalan sampah membuat resah. Data lingkungan hidup DKI Jakarta, produksi sampah di Jakarta mencapai 7.000 ton tepi setiap hari. Semua bermuara ke tempat pengelolaan sampah terpadu bantar Gebang di kota Bekasi. 7.800 ton yang masuk bantar Gebang. Kalau tambah 10% yang terkelola dengan baik di sumber seperti dipilah atau di bank sampah, maka total timbuhan sampah lebih kurang 8.000 ton. Kata Kepala Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Mayoritas sampah dihasilkan warga Jakarta tidak berbeda dengan daerah lainnya. Sampah organik berbeda di angka 55-60%. Saat diambil petugas, sampah dalam keadaan tercampur organik dan non-organik, tidak ada proses pemilahan. Kesulitan pengelolaan di Jakarta itu adalah sampah tidak pernah berkurang dari tahun ke tahun, justru selalu naik. Kita juga kewalaan, kata Asep. Terus meningkatnya produksi sampah di Jakarta, sayangnya tak dibarengi dengan pengelolaan maksimal. Hal itu diakui Asep. Masyarakat belum teredukasi secara baik manfaat pilah sampah. Sampah bernilai ekonomis seperti plastik atau wadah makanan, justru digabungkan dengan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut membuat nilai jual sampah plastik menjadi hilang. Akhirnya semua berakhir di Bantar Gebang. Sebab lainnya keberadaan pang sampah di permukiman warga masih sangat minim. Padahal keberadaan pang sampah sangat membantu proses pilah sampah dari rumah tangga yang dibawa petugas. Semakin minim proses pilah dilakukan, maka semakin banyak sampah dihasilkan dan bermuara di Bantar Gebang. Belum lagi sampah sumbangan kawasan mandiri seperti mal, apartemen, dan hotel. Seharusnya mengacu pada perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Semua pemilik kawasan mandiri wajib mengelola sampahnya sendiri. Fakta saat ini, kawasan mandiri baru sepatas mengangkut sampah bekerja sama dengan pihak swasta. Pembuangan akhirnya tetap di Bantar Gebang. Dari ribuan jumlah kawasan, baru 649 kawasan mandiri yang mengangkut sampah sendiri dengan gandeng swasta. Namun belum mengelola sampah sendiri. Nantinya kita paksa supaya kawasan-kawasan itu mau melakukan itu. Kita juga menyiapkan aturan semisal kita akan cegat ke perizinan pembangunan hingga pengurusan izin domisili. Kalau dia tidak kelola sampah, izin-izin itu akan kita tunda sampai mereka kelola sampahnya sendiri, kata Asep. Kami sudah mulai sonding kapasitas maksimum Bantar Gebang itu dari 2 tahun lalu. Bahwa kapasitas maksimum Bantar Gebang itu tinggal di 2021. Kapasitas maksimumnya adalah 40 juta ton. Sekarang sudah hampir 30 juta ton. Dan sisanya adalah 10 juta ton. Tegas dia. Kuncinya ada di masyarakat. Kalau sampah organik dan non-organik terpisah dan kemudian bisa dikelola secara baik, Bantar Gebang nggak akan menjadi beban lagi. Masalah sampah di Jakarta, di Indonesia umumnya adalah karena sampahnya masih tercampur Hingga tidak bisa dimanfaatkan oleh industri daur ulang kita, katanya. Kurang awernya kita terhadap sampah akhirnya menimbulkan gejolak biaya penanggulangan sampah yang tinggi. Tahun ini saja anggaranya mencapai 3,7 triliun. Padahal cara kurangi sampah tidak susah. Asalkan mau melakukan pilah sampah organik dan non-organik, katanya. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Sub indo by broth3rmax